Halo sahabat Kompas TV, saatnya kita update 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini selasa 11 Juni 2024 bersama saya, Pompei Sinulingga Presiden Jokowi Dodo mengunjungi posyandu di Bogot dan Jakarta Selatan hari ini untuk mengecek angka stunting anak Presiden mengakui penurunan angka stunting Indonesia masih sangat kecil Tanya soal makanan, Presiden menjelaskan penyewa stunting karena sanitasi, lingkungan, dan air Ia tetap menghargai tersebut semua pihak meski evaluasi penurunan angka stunting masih kecil Pemerintah menarikkan angka stunting Indonesia menyentuh angka 14% di tahun 2024 Sedangkan darat terakhir angka stunting tahun 2023 mencapai 21,5% hanya turun 0,1% dari tahun 2022 Ini kita tadi melakukan peninjuan di Bogot maupun di Jakarta dalam rangka bulan penimbangan balita yang dilaksanakan serentak di seluruh tanah air di 338 ribu posyandu yang ada Ini dalam rangka apa stunting anak Karena apapun ini menjadi masalah yang juga harus kita selesaikan Orman Faris meminta Presiden Jokowi membentuk tim pencari fakta untuk mengungkap kebenaran dan kehadilan dalam kasus pengguna Vina Cirebon Kuasa hukum keluarga Vina, Orman Faris mengatakan kebenaran yang sungguhnya tidak akan pernah terungkap jika hanya dengan memfonis PG Setiwan saja Menurutnya ada kejanggaan dalam pendidikan di tahun 2016 sehingga perlu adanya tim pencari fakta untuk menelusuri kebenaran dalam kasus ini Orman merekomendasikan Presiden untuk menunjuk akademisi-akademisi dari universitas dan hal hukum pidana dalam menelidiki kasus ini dari hulung hingga hilir Karena ini dibawa ke pengadilan di mana PG sebagai tersangka Maka motivasi dan fakta sebenarnya secara keseluruhan dari kasus ini tidak akan terbongkar Tidak akan terbongkar Karena sekarang ini kan targetnya hanya satu, PG Sementara misteri kenapa kejadian ini dan kenapa berita acara semua saling bertentangan tidak terbongkar Apa yang terjadi tidak terbongkar Penjidik nanti sama Jaksa hanya akan berpatokan kepada hukum acara pidana porbil Dia akan mengatakan dua alat bukti cukup Peggy bersalah Dia akan mengatakan begitu Akhirnya kasus ini akan menguap dengan sendirinya Akan berakhir di situ Sementara yang apakah benar vikti atau tidak Tidak akan lagi ditidaklanjuti Maka kami dari tim Hotman 911 yang sebagai kuasa hukum dari keluarga pidana Berpendapat Kasus ini sebaiknya penyidikannya sementara Ditunda dulu Agar Pak Jokowi Membentuk tim pencari fakta yang netral Terutama dari para ahli hukum pidana dari universitas Untuk menyelidiki fakta sebenarnya Dan setelah terkumpul nanti Baru diserahkan kepada pendidik untuk dilanjutkan kekejaksaan dan persidangan Jadi sekali lagi Kami tidak menyatakan kasus ini dihentikan Jangan ada yang nanti yang ember lagi Kami tidak menyatakan kasus ini dihentikan Justru kami ingin kasus ini terbongkar secara keseluruhan Ini tidak mungkin lagi terbongkar secara keseluruhan Kalau hanya menggandalkan penyidikan yang sekarang Yang fokusnya hanya pengi Ketua Komisi Pemberatas Korupsi Naomi Pomola mengungkap alasan mengenai penyidikan handphone Sekin BDB Astokristian Yang merupakan upaya pencarian harun masih Nawawi menjelaskan PNB masih harus melakukan informasi terkait penyidikan ponsel tersebut Karena buahnya Oleh karena itu masih belum dapat simpulkan Keterlibatan Hasto dalam pencarian harun Masiku Sebelumnya eks politikus PDP Harun Masiku bersatu sesangka Kasus Tugansuab terkait penetapan Anggota DPR periode 2019-2024 Kami pimpinan itu yang pertama Menginstruksikan terus Bahwa cari harun Masiku Lanjut langkah-langkah yang dilakukan oleh teman-teman penyidik Mungkin bagian daripada perintah pimpinan Bahwa memang Upaya terus pencarian maharun Masiku itu Terus harus dilakukan Kemarin saya sendiri ada giat di Surabaya Sehingga baru tadi pagi Saya minta Pak Deputi Penindakan Untuk memberi penjelasan kepada kami Apa yang berlangsung yang seperti diberitakan Itu saja perangkali Penjelasannya apa ya Pak? Maksudnya kenapa? Kenapa disitu Pak? Apakah berkaitan dengan posisinya Pak Harun? Itu yang saya lagi mintakan sama Pak Deputi Penindakan Untuk diberikan penjelasan kepada kami Berarti belum diberikan penjelasannya begitu maksudnya ya? Kebetulan saya baru tiba tadi pagi gitu Dan saya baru minta tadi kepada Pak Deputi Penindakan Untuk memberi penjelasan kepada kami Nah sahabat Kompas TV Itu dia tiga berita terpopuler yang terjadi pada hari ini Saya Pobesi Nulingga, Pak Meludiri Jangan lupa di like, di komen, dan subscribe Untuk Kompas TV Jangan lupa di like, di komen, dan subscribe Jangan lupa untuk menunggu